Assalamualaikum teman, selamat datang di channel Bubun Beauty Care Nah, kali ini ada Grand Opening Uniqlo di Living World, Pekan Baru Apa sih Uniqlo itu? Itu loh, brand pakaian yang terkenal di Jepang Kepo? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Bubun Beauty Care Biar kamu gak ketinggalan info-info seru dari Bubun Uniqlo Living World, Pekan Baru Ini adalah Uniqlo pertama di Pekan Baru We are very very honored, we finally could open Ini adalah toko pertama kami, dan kami sangat senang sekali bisa akhirnya buka toko di Pekan Baru First of all, taking this opportunity, I'd like to convey our sincere gratitude to the Landlord PT.328, Director, Mrs. Jajiki, and the Managing Director, Mr. Sugianto Thank you very much for all the support and extend to us Pertama-tama, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada PT.328 Ibu Januwati selaku Direktur, dan juga Bapak Sugianto Wibawa selaku Managing Director Atas dukungan yang telah diberikan kepada kami We are very very excited to bring Uniqlo to Pekan Baru Kami sangat bersemangat dapat membawa Uniqlo ke Pekan Baru We'd like you to experience our thought-free design, high quality, comfortable, and innovative clothing called Lifewear Kami ingin Anda untuk mengalami produk yang telah kami desain dengan kualitas tinggi, nyaman dari Novartis yang kami sebut Lifewear We'd like you to be a piece of your lifestyle Kami ingin menjadi bagian dari gaya hidup Anda Please enjoy shopping at our store Once again, thank you very much for today Selamat menikmati berbelanja di pokok kami Terima kasih Ibu Januwati selaku Direktur PT.328 untuk menuju ke area prosesi pengotongan kita Kami juga mengundang Bapak Sugianto Wibawa selaku Managing Direktur PT.328 Serta Raffli selaku Store Manager Uniqlo Living Board Pekan Baru Dan terakhir, saya ingin mengundang pengunjung pertama yang sudah menunggu sebelum mall dibuka yaitu Mbak Novi, silahkan wajib depan Wah semangat sekali ya Oke Baiklah, memohon perhatian kepada partisipan Untuk memegang pita di tangan kiri Dan tangan kanan Anda memegang gunting Kemudian letakkan gunting Anda di pita Tapi jangan dipotong dulu Karena kita akan mengabadikan momen ini Kepada rekan media dapat mengabadikan momen ini terlebih dahulu Baik, sudah dengan rekan media Dan mari kita mulai Sekali lagi saya ingatkan pada saat saya bilang go Baru pita akan dipotong ya So are you ready? And we will start the countdown Boleh sama-sama kita hitup dari 3 sampai 1 ya? 3 2 1 Go Boleh menunggu teman-teman yang menunggu ya Sebenarnya Untuk Yuniqlo Pekan Baru Terima kasih Mari kita pohon Jadi teman-teman Ini gak sengaja banget Ini malah Belasan anggur Wow, wajib Boncoy Mau ini liat-liat aja Oh, iya Iya Wah, teman-teman ini Ini Unitron Indonesia Wah Ternyata yang banyak banget ya Ini agak banget Banyak besar jacket Terus pemahaman jacket Jacketnya bagus banget Ini Untuk mendapatkan berbagai macam hati yang menari Sobasi Aries of Innerware Finan-selly poche Jadi Uniqlo ini Departemen store yang Ya, mirip-mirip departemen store Seperti matahari ya Cuman ini Dari Jepang Nah, ini baju-bajunya Branded semua ya Teman-teman Harganya Ya, lumayan deh Tiga ratusan Ternyata luas ya Teman-teman ya Bubon pikir kecil sih Tokonya Setelah masuk ke dalam Besar cuy Tuh Sebenernya gak sengaja sih Gak ada niat bikin konten Living world Tapi karena Ini pada rame-rame semua Bubon pun jadi kepo Wow Ini mah persis kayak matahari Yes Thank you Wah, ini kan mirip matahari ya Thank you Nah, rame banget Mbak-mbaknya juga ramah Ini sistem franchise Jepang Mungkin ya teman-teman ya Bubon juga baru sih Baru tau Nah, ini dia Buas banget Ini mau baju apa aja Ada disini Nah, ini baju ala-ala hijaber Juga ada ya teman-teman ya Fashionable Yes, thank you Ini apaan ya Oh, ini kayaknya Bandana Lumayan sih harganya coy Yeah, thank you Bandana Bandana untuk hijaber Ini jaketnya bagus ya Suka bubon jaketnya Bahannya Cip lah Mending tau dulu ya Hmm Ternyata luas coy Bubon kira kecil Mas kedalami luas banget Mirip dengan Ya, hampir sama Departemen Matahari Store Cuman ini bawaan dari Jepang Wah, keren-keren-keren Luas Desainnya juga nyaman ya teman-teman Desain tokonya Modelnya trendy Interiornya mantep ya Nggak bosan nih Kalau disini belanjanya Kayaknya sih Tapi nggak tau ya Bubon disini jalan-jalan aja coy Karena sebenarnya tujuannya beda Nggak kesini Nah, ini tempat cowok nih Nah, ini gaya cowok jaman now ya teman-teman Bajunya kayak gini nih Nah, ini model bajunya Ini casual nih kayaknya Nah, ini dia nih Yeah, thank you Nah, ini baju cowok semua Nah, harganya itu Rp129 ya T-shirt ya Rp129 Ya, nanti kepeng-kepeng Belanja lah kesini Tenang aja Kan nggak pindah-pindah toko ya Oh, ini apa nih Ini apa ini ya teman-teman ya Oh, ini pakaian dalam Sorry Lumayan Coba-coba lecek ya Bahannya lumayan bagus nih Bagus nih teman-teman Harganya juga oke lah ya Nah, ini katanya sensasi luar biasa nih Nah, ini kos kaki Wow Kos kaki bahannya Kayaknya bagus nih teman-teman Nih Ya, standar Jepang ini kayaknya nih Ini pakaiannya ini Semuanya standar Jepang ya Standar Jadi kayak mana orang Jepang Make baju Di sini juga gitu Wah, ternyata harganya Jeket Rp300 cuy Waduh Nantilah mau beli ya Bahannya juga oke ya Wah Wah, trainingnya ada nggak ya Biasanya kalau tempat cowok Bum, bum, kalau ke tempat cowok Nyari trainingnya ya teman-teman ya Nah, ini ada nih Sandar rumah Mickey Blue Sandar rumah aja Rp150 ribu ya Orang kaya Jepang ya Mantep lah Terus apa lagi ya Ini baju kaos cowok Terus Nyari apa lagi ya Oh, trainingnya nggak dijual ya kayaknya Bentar kita tanya ya Sama Sama staffnya Uniqlo ini mana ya Mau nggak kelihatan ya Nah, ini baju anak-anak ya Halo, selamat datang di Uniqlo Yes, thank you Ini untuk training cowok ada nggak? Training cowok ada nggak? Di mana, di mana? Trainingnya Iya Training, training tuh olahraga Oh, di M3 M3 Di mana tuh? Oh, iya, anterin Ah, iya, anterin Harganya kalau sama dengan matahari Nah, nanti saya langganan sini aja gitu kan Kalau kita itu kalau kelebihan buat channel trainingnya kayak mudah cepat kering gitu, Kak Oh, gitu Iya, kita namanya itu kayak dry eggs gitu Dry Jadi lebih cepat meresap Lebih lentur dipakai gitu sih, Kak Oh, iya, iya Mari kita Kita kalau koleksi olahraga sebelah sini, Kak Sama buat koleksi olahraga Oh, ini olahraga Di sini ya Saya nggak bisa pilih aja di sini ya Oh, yang trainingnya mana? Yang training? Kalau mau yang panjang Yang panjang dong Buat cowok? Iya, buat saya juga sih Yang ini, Kak Olah cewek kita sebelah situ Oh, kalau cewek dia nggak ketat, Mbak Iya, sih, Kak Iya, saya kan emang suka olahraga nih Iya Oh, iya, iya Senam gitu Berapaannya harga? Jadi kalau kayak dry-dry gini gitu Itu apinya cepat kering gitu kan Mantap, Coy Piro Stretch Piro itu Silahkan pergi selesai Wah, wajar, Coy Tapi emang nyaman, Kak Iya, pasti Suai lah harganya Ini standar Jepang, ya, Mbak Iya, standar Jepang Oke, oke Mantap jiwa Sekarang lanjut Nah, ini kasir ya Wow Besar ya, teman-teman Punya konsep yang unik Untuk mengikat customer, ya, teman-teman Tuh Jadi yang belanja 500 Dapet token Terus bisa ditukarin, nih Kesini, nih Wah, emang canggih Jepang, ya, teman-teman Wah, salut, salut Oke, teman-teman Kita sebagai warga pekan baru Bangga banget, ya Alhamdulillah, akhirnya Ada department store Dari Jepang Buka grey Di pekan baru Di Mall Living World Nah, bedanya Dengan department store fashion Clothing yang lain Sama Uniqlo ini Adalah letaknya Di kualitas bahan Yang digunakan Pada pakaiannya Dan Jepang sangat memperhatikan Teknologi tekstilnya Disini Contohnya ada Jual jacket anti UV Ada jual training Yang gampang kering Dan itu semuanya Menggunakan teknologi tekstil Oke, teman-teman Sekian dulu ya Info dari Bubun Jangan lupa subscribe Channel Bubun Beauty Care Biar kamu Gak ketinggalan info-info seru Dari Bubun Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Terima kasih telah menonton